Dari ini menghidupin keluarga saya, sehingga anak-anak bisa sekolah sampai sarjana. Semua anak-anak sarjana, lelahkan sudah bisa jadi pegawai negeri dari hasil tanaman ini. Luar biasa. Siapa kita? Kami BOSAI, kami PPBI. PPBI Lombok, kompak, 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 luar biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman di seluruh Indonesia, kita berkunjung ke pulau di sebelah Lombok, sebelah timur, masih NTB, tepatnya di Pulau Sumbawa. Dan kali ini ada satu event yang luar biasa oleh teman-teman PPBI Cabang Sumbawa, yaitu PAMNAS. Dan lumayan meriah. Dan di jeda acara kita berkunjung ke tempat salah satu senior pembonsai di Pulau Sumbawa, Pak Nengah ya. Nah ini Pak Nengah adalah sepuluh pembonsai yang juga menggagas perkembangan perbonsai di Pulau Sumbawa. Nah ini gimana kabar Pak Nengah? Kabar baik. Nama lengkap siapa Pak Nengah? Nengah Sudiarta. Nengah Sudiarta. 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 Nah ini awalnya berbonsai, dulu tahun berapa ini Pak Nengah bisa diceritakan pada teman-teman? Saya berawal, ya dulunya dari tahun 98-99, saya dari tanaman hias bunga. Tanaman hias bunga? Ya, sudah itu ada teman-teman yang mengenalkan namanya tanaman santigi. Santigi. Dari tahun 2000, jadi saya menekunin santigi ya dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah apa yang mendasari Pak Nengah sendiri suka dengan bonsai ini Pak Nengah? Karena awalnya ya teman-teman begitu mengenalkan sama saya yang namanya pohon santigi, dari itulah saya bisa, darah saya tertarik. Tertarik ya? Iya, jadi saya dari tahun 2000 sampai sekarang saya menekunin terus. Nah perjalanan Pak Nengah sendiri di komunitas di Sumbawa seperti apa sih? Untuk perbualan saya Anda? Ya baik, lancar. Lancar ya? Serut ya? Ada ya. Itu ya. Nah itu kemudian, itu hasil dongkelan atau bagaimana Pak? Hasil dongkelan. Dongkelan semua? Yang biasa yang dari mana sih? Karena biasa ada Sumba, yang punya Nyapan Nengah sendiri dari mana Pak? Dari, ini lokal Sumbawa punya. Lokal Sumbawa ya? Dari daerah sisiran Tanjung Bilik. Tanjung Bilik itu? Ini kita lihat saiznya besar-besar semua. Nah udah berapa lama ini dari di kebun ini sendiri bahannya? Di sini ya hampir rata-rata itu 7-8 tahun. 7-8 tahun ya? Nah di ukurannya juga besar-besar semua kita lihat. Iya, besar-besar. Nah ini di samping dikembangkan ada yang dijual juga Pak? Dijual. Itu semua ya? Semua dijual. Semua dijual. Kalau dihitung-hitung ada berapa sebanyaknya Pak? Kurang lebih 150 pohon. 150 pohon ya? Nah ini dari 2000 berapa berarti? Dari 2000 ya. 2000 itu ya? Ini sudah laku berapa itu Pak? Sudah banyak, sangat banyak. Sangat banyak ya? Pernah satu kali saya ngirim 97 pohon ke Bali. 97 pohon ke Bali? Iya. Harga fantastik tertinggi yang Bapak pernah jual berapa harganya Pak? 100. 100 juta? 100 juta. Itu berapa pohon itu Pak? Satu pohon. Satu pohon 100 juta. Itu yang dikirim kemana? Ke Pak Wakapolda kemarin ngambil. Pak Wakapolda NTB? NTB. NTB. Luar ini. Ini berarti lumayan prospek juga Pak ya terkait bonsai ini. Nah ini pengembangannya seperti apa sih Pak? Untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya saya selalu sangat menekunin ini karena ada kebutuhan anak-anak. Jadi saya selalu menekunin, saya kembangkan terus sehingga selesai berhasil seperti ini. Untuk perawatan sendiri digarap sendiri sama Pak? Sendiri, garap sendiri ya. Ada juga ya yang berapa pohon yang memang sudah ikut kontes atau bagaimana? Itu pun saya garap sendiri. Garap sendiri juga? Iya sendiri. Jenisnya Santigi itu juga Pak? Iya Santigi. Nah untuk prestasi dari pohonnya Pak Nengah sendiri sudah apa saja yang sudah disahabat Pak? Dari beneranya. Sudah termasuk, ya masuk sekarang ini sudah masuk Besten. Besten ya? Iya di tingkat utama. Di tingkat utama. Di kelas utama ya. Dan di event ini Bapak ngeluarin berapa pohon? Empat pohon. Empat pohon, Santigi semua? Santigi. Eh, 3 Santigi, 1 beringin dolar. Beringin dolar. Nah kan kita melihat event ini boleh dikategorikan yang mendominasi itu Santigi semua Pak? Bagaimana sih perkembangan Santigi di Sumbawa sendiri menurut Pak? Kalau saya melihat Santigi di Sumbawa itu ya sangat bagus karena iklimnya di sini juga mendukung. Mendukung ya? Iya mendukung. Di sini teman-teman berbonse itu 75% itu Santigi. 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 Santigi semua. Santigi, ya. Untuk pemeliharaannya sendiri kan ini Bapak melihara dari hasil dongkelan ya? Karena yang namanya dongkelan itu tantangan terbesar untuk menghidupkan itu Pak. Nah ada resem nggak Pak? Untuk bisa bikin bisa cepat terobosan? Tidak, saya nggak pernah pakai. Medianya biasanya pakai? Saya pasir itu dari habitatnya, pasir dari Tanjung Krotok. Dari Tanjung Krotok. Nah Tanjung Krotok itu seperti itu. Yang jenisnya itu seperti batu apung. Seperti batu apung ya? Ya ringan. Ringan. Nah itu juga kalau nggak salah nyimpen air juga Pak. Ya nyimpen air. Ya karena dia punya pori-pori. Keporosannya juga bagus. Berarti itu saja Pak. Itu saja saya pakai. Nah ini kita lihat sekarang sudah besar-besar Pak. Tahapan dari pohon yang Pak Nengah punya ini ada mungkin nunggu proses apa lagi sih? Proses keseimbangan ya. Keseimbangan ya. Karena ini masih belum imbang, belum saya potong. Belum dipotong ya. Tapi sekarang untuk ngejar proporsi besar itu ya. Nah ini kan sudah banyak yang laku juga. Ya sudah sebagian yang laku. Banyak yang laku. Nah ini juga hasilnya juga sudah banyak juga Pak ya. Jadi anak sudah. Dari ini menghidupin keluarga saya. Sehingga anak-anak bisa sekolah sampai sarjana. 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 Semua anak-anak sampai sarjana. Walaupun sudah bisa jadi pegawai negeri. Dari asing tanaman ini. Luar biasa. Dan itu harganya juga fantastik itu Pak ya. Berarti ini kedepannya untuk porsel semua berarti bahan yang disini Pak ya. Untuk dijual semua ya. Nah ini teman-teman di seluruh Indonesia yang sekiranya membutuhkan bahan. Santigi ini rata-rata XXL semua Pak ya. Nah ini dengan harga yang bervariasi. Nah ini nanti bisa kontak Pak Nengah ya. Di kontak handphonenya berapa Pak? 081-338-758-193. 193. Alamat tepatnya ini di mana Pak? Jalan lintas Sumbawa Bima kilometer 3. Kilometer 3. Iya. Bisa pengiriman keluar daerah juga enggak? Bisa. Bisa. Nah itu teman-teman jadi mungkin yang berminat terutama teman-teman di Bali, di Jawa, atau di lainnya silahkan bisa menghubungi Pak Nengah di kontak person yang tadi. Oke itu saja informasinya Pak Nengah. Mungkin ada pesan-pesan buat para pembuatan saya di seluruh Indonesia? Sudah saya enggak bisa ngomong itu. Pokoknya itu ya semangat. Semangat, semangat. Iya. Jangan putus asa dengan proses bonsai ya Pak ya. Baik Pak Nengah terima kasih banyak. Teman-teman di seluruh Indonesia itu bincang-bincang kita dengan Pak Nengah, salah satu senior pembonsai di Puli Sumbawa. Nah ini informasinya sudah kami sampaikan tadi dan buat kalian yang butuh kontak langsung ya. Itu saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi, jahema, dan salam bonsai kaki rinja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!